Intro Selamat malam pemirsa Kejaksaan Negeri Sorong tingkatkan penyelidikan dugaan korupsi APBD Kota 2017 ke tahap penjidikan Wali Kota Sorong masih menunggu masukan tim COVID untuk menentukan sikap mengizinkan tempat hiburan malam dibuka atau tidak Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News malam hari ini Selasa 9 Maret 2021 bersama saya Iksanti Syafati Dan pemirsa inilah CWM News selengkapnya Intro Kejaksaan Negeri Sorong tingkatkan penyelidikan dugaan korupsi APBD Kota 2017 di badan pengelola keuangan dan aset daerah Senilai 8 miliar rupiah ke tahap penyelidikan Intro Status penyelidikan dugaan korupsi APBD Kota 2017 di badan pengelola keuangan dan aset daerah Ditingkatkan ke tahap penyelidikan Disampaikan kasih bitsus Kejaksaan Negeri Sorong Menanggapi unjuk rasa mahasiswa dan pemuda Yang tergabung dalam aliansi anti korupsi Kota Sorong Senin pagi Penyelidikan dilakukan setelah melewati proses panjang penyelidikan sejak 7 Januari 2021 lalu Guna menetapkan tersangka Mutasi Kepala Kejaksaan Negeri Sorong itu bukan sebagai wujud komkolikom berhadap penanganan perkara Tetapi proses mutasi itu adalah kebutuhan organisasi Meskipun produk kepemikinan proses mutasi berjalan Tetapi penanganan perkara tidak lantas berhenti Estapet proses sartijal Serat lima jabatan dan sekaligus proses penyerahan tugas dan tanggung jawab itu tetap berjalan Artinya kejari pindah belum tertutup Tidak bakalan terutama perkara perkara itu pindah Tetap berjalan Terkait tuntutan teman-teman terhadap perkembangan penanganan perkara Saya akan jawab hari ini tidak harus tunggu 14 hari Di Januari kami melakukan penyelidikan Dan hari ini sudah kami tingkatkan ketahuan penyelidikan Itu untuk teman-teman kami dari Kejaksaan Negeri Sorong Terima kasih telah menonton